Pemirsa Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arif, melakukan diskusi interaktif di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi pada Jumat 27 Mei 2022 dengan tema manajemen kelembagaan pelaksanaan fungsi-fungsi struktural politik informal partai politik dan kelompok kepentingan pedagang. Bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi pada Jumat 27 Mei 2022 Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arif yang melakukan diskusi interaktif bersama mahasiswa. Diskusi dengan tema manajemen kelembagaan pelaksanaan fungsi-fungsi struktural politik informal partai politik dan kelompok kepentingan penekan tersebut dihadiri puluhan mahasiswa UIN STS Jambi, jurusan ilmu pemerintahan. Bang Fadil terlihat akrab dengan para mahasiswa sembari menjawab pertanyaan dari para mahasiswa. Muhammad Fadil Arif mengatakan dalam hal ini mahasiswa harus juga ikut mewarnai politik di Indonesia. Aspirasi generasi mahasiswa juga termasuk dalam partai politik bahkan di pemerintahan. Dalam kegiatan kali ini mahasiswa hadir di kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi untuk bertukar pikiran dan berdiskusi bagaimana membawa bangsa ini ke depannya. Dirinya berharap kegiatan ini terus terlaksana. Selain silaturahmi, ada perseberangan informasi dan adanya aspirasi serta inovasi. Jadi kita melakukan bagaimana kita menyadarkan adik-adik generasi Z yang ada yang sedang memulia, memusahkan memulia, bagaimana mereka juga ikut mewarnai politik di Indonesia. Karena aspirasi generasi ini harus disampaikan. Salah satu untuk menyampaikannya ya lewat partai politik dan lewat menjadi anggota legislatif. Nah ini yang kita ajak adik-adik ini untuk sama-sama kita sadari. Hari ini alhamdulillah ya adik-adik dari UI, ilmu pemerintahan, mau hadir ke kantor DPWP 3 untuk bertukar pikiran dan berdiskusi bagaimana membawa bangsa ini ke depannya, mempersiapkan generasi Z sebagai tongkat estapet kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Dari sudut pandang mahasiswa, salah satunya Lina Sofiana mengatakan dalam kegiatan ini, dirinya dapat mendalami soal ilmu pemerintahan dan politik dan tentang kelembagaan serta isu-isu pemerintahan di Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Kita mendapat pengalaman lebih mengenai pemerintahan, mengenai partai-partai politik di Indonesia, dan juga tentang kelembagaan-kelembagaan dan juga isu-isu pemerintahan di Indonesia.